Halo Capricorn, selamat datang di bacaan video podcast untuk Capricorn, energinya Capricorn. Tapi bacaan ini tidak ada waktu khusus atau timeless, tidak ada periode di mana katakanlah bisa disebutkan dari kapan sampai kapan. Tetapi kalau memang dia resonate, ambil sesuatu dari bacaan ini sebagai pelajaran atau kalau memang tidak ada yang resonate, maka memang bukan buat Anda Capricorn, buat Capricorn yang lain barangkali. Saya akan mulai membacanya dengan tiga kartu oracle pertama di bawah. Kita sudah lihat ada sebarannya dan ini saya acak terlebih dahulu, itu musik, eagle dan fairies, kemudian berjalan ke kiri atas, disitu ada tiga kartu. Untuk tema yang berikut, penjelasan lebih jauh, baru kita masuk ke delapan kartu tarot di atas yang terdiri dari dua dek, empat di atas, empat di bawah. Cara membacanya adalah pasangan, jadi kayak The Chariot dengan Seven of Wands dan seterusnya. Sebelah kanan atas ada tiga kartu outcome dan diakhiri nanti dengan tiga kartu oracle di bawah untuk melihat saran dari bacaan ini. Kita mulai Capricorn dengan tiga kartu pertama sebagai tema musik, harmoni, eagle, communion, fairies, earth magic. Harmoni adalah bagaimana kita mencoba untuk mencari keseimbangan antara dua energi yang berbeda, hitam putih, maskulin feminin, apa lagi, baik buruk dan lain sebagainya. Itu adalah yang dilihat atau yang dialami oleh Capricorn. Bahwasannya membuat harmoni. Membuat harmoni menjadi musik, membuat harmonis dari dua hubungan itu adalah perjuangan, adalah sesuatu yang tidak mudah diperoleh. Sampai pada satu saat, Capricorn melihat tidak dari salah satu sisi antara dua energi tersebut, tetapi dari titik yang lebih tinggi, eagle, communion. Dimana ketika berhasil sampai pada titik di luar dari dikotomi itu, maka akan muncul satu pemahaman yang baru, communion. Melihat dari sisi yang katakanlah adil. Karena ketika kita berada di salah satu pihak, feminin atau maskulin saja, hitam atau putih saja, maka sepertinya kematangan itu belum bisa dilihat. Yang namanya keadilan, itu baru bisa diperoleh ketika kita bisa melihat, bisa merasakan berada di dua sisi itu, sehingga tidak berpihak. Eagle itu seperti itu. Dan ketika tidak lagi berpihak, tidak lagi kaku pada satu sisi, maka magic itu bisa kita rasakan. Karena earth magic, fairies, tidak pernah berpihak pada satu kelompok. Yang dia pihak adalah balansnya itu sendiri. Bukan salah satu sisi dari kanan-kiri, kanan-kiri, feminin, maskulin. Karena keduanya adalah energi yang memang ada di dunia ini. Keduanya akan selalu bersama untuk membalans, untuk membuat roda bergerak. Dan itulah yang perlu dilihat oleh Capricorn pada titik sini. Magic terjadi ketika Capricorn tidak lagi memihak pada satu sisi dan menyalahkan sisi yang lain. Itu yang saya lihat dari sini. Dan ini temanya kita lanjutkan dengan ten of pentacles. Ketika kemudian bisa melihat semua secara keseluruhan sampai pada titik di situ. Tidak lagi nine of wands dan six of cups. Jadi, masa lalu dilihat sebagai sesuatu yang menyakitkan buat Capricorn. Karena mencoba mempertahankan sesuatu yang dianggap benar. Ketika sudah sampai pada ten of pentacles ini, sebenarnya semua pihak itu punya hak yang sama untuk berada di komunitas, berada di lingkungan ini. Oke Capricorn, kita lihat. 8 kartu ini dimulai dari The Chariot dan Seven of Wands. Jadi, kalau saya melihat, barangkali masa lalu Capricorn itu merasa harus selalu menang. Ya, The Chariot. Kalau ada yang berusaha menekan atau menghalangi jalan dari Capricorn, maka akan membuat Capricorn bersikap seperti Seven of Wands. Seolah-olah Capricorn di kalahkan. Padahal sebenarnya pihak yang lain hanya berusaha menyeimbangkan situasi yang pada saat itu tidak terlalu seimbang. Tetapi, kita lihat Seven of Wands muncul lagi di titik yang kedua. Dan di bawahnya King of Pentacles yang kita lihat adalah Capricorn semakin matang melihat pertentangan tersebut. Yang tadinya ingin selalu menang, kemudian King of Pentacles itu semakin matang. Tetapi memang tetap masih selalu berada, merasa selalu berada paling tinggi. Ya, saya bukan sedang menyinggung, tapi gambar kartu ini menyebutkan demikian. Dan kemudian setelah sampai satu titik ya, Seven of Wands di bawah sini, Seven of Wands di atas sini, kemudian Nine of Swords di atas, sampai satu titik, akhirnya that's it. That's it, saya sudah terlalu, apa ya, tidak mampu lagi menerima informasi baru yang semakin menantang saya, maka saya butuh untuk melakukan perubahan. Di situlah titik tolak, di mana kemudian ada perubahan dari energi yang bertentangan tadi masuk ke hal baru, memilih untuk menjadi the high priest. Menjadi, ini sebenarnya seperti the high priest, seperti, apa, ya, the high priest sebenarnya juga sebagian dari Capricorn, ya, karena Capricorn selalu mengutamakan apa yang seharusnya, apa yang menjadi struktur, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang, dan biasanya oleh orang lain, ya. Dan itu adalah pilihan dari Capricorn, dan kita lihat outcome-nya adalah tetap the low verse. The low verse dua kali keluar. Kita lihat sebagai titik terakhir dari satu perjalanan di sini, dan merupakan awal dari outcome. Ketika Capricorn memilih untuk mendahulukan cinta, ya, kita lihat di atas adalah matahari, dan gambar malaikat di sini, kedua belah pihak sama-sama sukarela mendekati, bukan hanya dari satu pihak, ya, maka yang diperoleh tetap dua orang. Kita lihat dua orang, ten of cup itu juga dua orang, yang latar belakangnya adalah orang yang membuatnya menjadi semakin bahagia. Oke, Capricorn, jadi ini adalah kartu outcome, which is very beautiful, dengan segala situasi, kalau kita lihat yang delapan kartu ini, betapa struggling-nya, betapa resisten-nya Capricorn untuk menerima satu ide tentang kebersamaan, kesukarelaan. Ini, karena dua kali keluar, the low verse, the low verse, ketika sampai satu titik di mana Capricorn menerima situasi bahwa kebahagiaan, pilihan itu harus dari dua belah pihak, maka yang terjadi adalah ten of cups, kebahagiaan yang paripurna. Dan kemudian diikuti dengan, ini tokoh anak, kan, tokoh anak, dan barangkali anak dari Zodiac udara, Gemini Libra atau Aquarius. Anyway, dalam hal komunikasi menjadi lebih baik, karena lebih mengedepankan ini, kalau saya melihat dua orangnya ini, dua orang, dua orang, dua orang. Sementara, di depannya adalah, dalam upaya untuk mempertahankan situasi. Kalau kita lihat tiga kartu terakhir dari Oracle, prioritaskan hal yang paling penting dalam hidup, life review, sehingga semuanya menjadi divine order, semuanya menjadi balance, balance seperti harmoni ini lagi, sehingga ketika balance, itu magic bisa dirasakan, dan inilah yang akan dicapai sebelum kita sampai pada keajaiban hidup. Ya, memandang apa yang prioritas dari hidup, yaitu balance dan kebahagiaan. Oke Capricorn, tidakkah ingin mencapai situasi seperti ini? Syaratnya adalah balance. Dua orang, dua orang, dua orang. Yang akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan, seperti gambar anak ini, page of sword, dan komunikasi yang lebih baik. Oke, wanita indah dari sini, semoga membantu. Salam hati dan jahayah. Selamat menikmati.